Halo semua, selamat datang di Back's Kitchen Kali ini kita akan membuat palm cheese stick cookies Pertama, siapkan 200 gr margarin, ini saya mix dengan mentega Kalau mau full pakai margarin juga boleh, ini saya aduk sebentar karena butternya dari kulkas Kalau sudah lembut, masukkan 40 gr gula halus 1 sendok teh vanila Kemudian lanjut diaduk dengan spatula sampai margarin dan butternya sedikit lebih pucat, kira-kira sekitar 3-5 menit Lalu masukkan 1 butir kuning telur Diaduk lagi sampai rata Kemudian masukkan 200 gr tepung terigu protein rendah 20 gr tepung maizena 20 gr susu bubuk Sebaiknya bahan kering dimasukkan sambil diayak supaya tidak ada yang menggumpal Kemudian aduk sampai tercampur Kalau adonan sudah terasa berat, boleh dilanjut aduk dengan tangan Sebelum lanjut aduk dengan tangan, tambahkan 80 gr keju parut atau sekitar setengah blok Lalu diaduk dengan tangan sampai adonan membentuk satu gumpalan Diaduk sampai adonan menyatu, jangan terlalu lama menguleni supaya adonan tidak melebir ketika dipanggang Dan ini adonannya sudah siap dibentuk Selanjutnya ambil sedikit adonan Ini saya alasi di bawahnya dengan plastik Dipadatkan sebentar, kemudian tutup plastiknya Untuk tangan kiri berada di bawah Kemudian tangan kanan mendorong di bagian atas Jadi saya menggunakan satu buah loyang yang panjang Seperti ini caranya Ini cara yang paling mudah dibandingkan dibentuk satu-satu Didorong sampai adonan berbentuk stick panjang seperti ini Kalau sudah, pinggirannya ini saya rapikan Lalu ambil satu buah tusuk gigi atau lidi Untuk jadi patokan dalam memotong Supaya panjangnya sama Kemudian siapkan secukupnya palm sugar Sebelum dimasukkan ke dalam palm sugar Ini adonannya boleh dirapikan terlebih dahulu Dan kalau sudah rapi, boleh masukkan ke dalam wadah yang berisi palm sugar Dan lakukan begitu seterusnya sampai selesai Jadi adonan dirapikan dulu Baru dimasukkan ke dalam palm sugar Jadi cara ini menurut saya paling gampang Tanpa harus dibentuk satu-satu Kemudian satu persatu adonannya boleh dibalur dengan gula palem Kemudian tata di atas loyang Kalau saya loyangnya selalu dialasi dengan kertas baking Supaya loyangnya nggak gampang kotor Dan setelah semuanya selesai Selesai dibentuk hasilnya jadi hampir dua loyang seperti ini Dan ini kita akan siap panggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit Kemudian ini kita akan panggang sekaligus dua loyang Yang satu ditaruh di rak tengah Dan yang satu ditaruh di rak atas Kemudian ini dipanggang di suhu 140 derajat celcius Selama kurang lebih 50 menit Dan di menit ke-25 boleh tukar posisi loyang Ini di menit ke-25 saya akan tukar posisi loyang Dan panggang lagi sampai matang Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang Kukisnya sudah matang Dan ini boleh ditunggu dingin suhu ruang Baru dimasukkan ke dalam toples Dan satu resepnya ini dapat sekitar 675 gram kukis Muat untuk 1,5 toples yang 400 gram Sekarang saya akan cobain Untuk hasilnya ini cantik banget Adonan ini anti meleber Jadi bentuknya tetap sama sebelum dan sesudah dipanggang Ketika dipanggang ini wangi banget serumah Dan untuk tekstur kukisnya ini renyah Lumer, ngeprul Ada tekstur kerenyes-kerenyesnya dari keju Rasanya gurih dari keju Dan manis dari gula palemnya Pokoknya ini enak banget Jadi untuk resep ini silahkan dicoba di rumah Oke semua selamat mencoba Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati